Bisa ditanya soal kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jabar, Sekretaris DPW Pan Jabar Muhammad Hasbulov menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemilu legislatif 2024. Meski begitu sudah ada beberapa nama yang kemungkinan besar akan diusungkan untuk berkolaborasi dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Bersatu. Ditemui usai diskusi di Kota Bandung beberapa waktu lalu, Sekretaris DPW Pan Jawa Barat Muhammad Hasbulov menyatakan untuk mengusung calon gubernur Jawa Barat, pihaknya masih menunggu hasil pemilu legislatif Februari 2024. Jika hasilnya melampaui elektoral parlemen, pihaknya akan lebih mudah membangun koalisi dengan basis yang sudah terbangun. Pihaknya pun sudah mengantongi beberapa nama yang kemungkinan besar akan diusung PAN seperti Desi Ratnasari dan Bima Arya. Jadi kan kalau kita punya kriteria kandidat tapi gak bisa kita putuskan hari ini karena pastinya nanti gitu kan. Koalisinya sendiri akan? Ya kita sudah punya basic ya di KIB lah. Jadi ketika hasil, kayaknya gini, mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat, itu diambil hasil pemilu di Februari 2024. Nah apakah hasil pemilu Golkar, PAN dan P3 di Februari 2024 nanti, itu memang dia melampaui elektoral parlemennya untuk mengusung gubernur dan wakil gubernur. Kalau melampaui, ya kita mungkin akan lebih gak gampang ya membangun kemisri dengan basis koalisi yang sudah terbangun. Mungkin Desi Aceh atau Aceh Desi gitu Pak? Ya di politik itu kan dinamis kan. Jadi masih bisa dengan KIB gitu Pak? Bisa Desi Aceh, Aceh Desi gitu kan, atau Aceh Bima, Bima Aceh kan. Sementara itu untuk Pilwalkot Bandung, pihaknya pun sudah mengantongi nama kandidat seperti Rashid Rajasa yang merupakan ketua PAN Bandung.